Kisah dua saudara seperguruan jilid delapan. Mendengar begitu, bukan kepalang girang hemeng, hingga ia mirip si pengemis yang mendapatkan potongan emas. Sumuai, kau jadinya pilih aku ia kata, kalap dengan kegirangannya. Bong tiap likat, ia tak dapat memberi jawaban, ia hanya manggut saja. Sekarang tak dapat hemeng pertahankan hatinya, ia ulur tangannya, akan tarik tangan orang. Tian berkasihan terhadapku, Sumuai, kau akhirnya jadi kepunyaanku ia mengeluh. Mayam itu, kamar itu, jadi indah luar biasa. Bagaikan bocah. Bong tiap mendekam di rangkulan hemeng. Dan hemeng, bukan main besar hatinya. Lama mereka berdiam, akan cicipi kesunyian yang menyedapkan itu, ketika mendadakan si nona tolak tubuh kekasihnya seraya berseru, bangun, tapi, belum suara itu padam, beberapa sinar sudah menyerang masuk dari antara jendela. Hemeng kaget. Ia sebenarnya bisa pentang kedua tangannya, akan hendungi si nona, akan tetapi bong tiap dulunya, dengan tarik tubuhnya dengan tangan kiri, lalu dengan tangan kanan, nona itu sambar spray dan pakai itu untuk sampok senjata. Rahasia itu, hingga penyerangan gagal. Segera, cepat luar biasa, nona itu lompat ke arah jendela, hingga ia bersomblokan sama satu orang yang bersenjatakan golok. Bong tiap masih pegangi spray, dengan itu, ia papaki musuh, hingga dia ini kena ditungkrut, wataupun musuh coba menikam, tidak urung, tikamannya tidak membahayakan, malah dia terus merasakan sakit, ketika tangannya kena terlibat, hingga di lain saat, goloknya krec pas jatuh. Si nona sambar golok itu, yang terus ia pakai layani beberapa musuh lain, yang sudah loncat masuk ke dalam kamar. Pertempuran telah terjadi, tapi Bong tiap yang gagah bisa mendesak, hingga beberapa penyerang itu tidak leluasa bergerak dalam kamar, terpaksa, dengan satu suitan, mereka mundur pula, lari melompati jendela. Bong tiap heran melihat sekian lama, Hameng tidak membantui ia, ketika ia menoleh ke belakang, ia dapati pemuda itu rebah di pembaringan sambil merintih. Ia kaget bukan main. Kau luka tanya ia sambil lompat, menghampirkan dan membungkuk. Tidak apa, sumoai, sahut Hameng, suaranya pelahan. Aku terluka sedikit. Pergi kau bereskan beberapa jahanam itul. Tapi Hameng telah terkena senjata rahasia Hang Bue Piau, yang direndam dalam racun asal dari daerah Biau. Piau itu cuma tiga dim panjangnya, kalau mcengenai tidak menyebabkan rasa sakit yang sangat, hanya racunnya, yang berbahaya, apabila tidak ada obat cnawam ya, dalam satu jam, jiwa bisa mekelayang karcinanya. Ini sebabnya kenapa Hameng tidak khawatirkan lukanya itu. Bong tiap kertak gigi, ia hendak ambil pedangnya sendiri pedang cengkong kiam untuk dipakai kejar musuh, tetapi kapan ia menoleh ke tembok, ia kaget bukan main, ia jadi sangat menjengkol. Pedang itu, bersama kantung Piau Bowniecu, berikut gegamannya Hameng juga, sudah lenyap, barusan telah disambar seolah satu penjahat yang lari kabur. Dalam murkanya, nona ini tidak mekeraya lagilah sambar penjahat yang ia ringkus, ia lemparkan keluar jendela, habis itu, ia membarcengi loncat keluar dengan goyok diputar. Dengan lemparkan musuh, ia mau cegah musuh nanti bokong ia selagi ia loncat keluar. Dalam hai ini, ia berhasil mencegah musuh curangi dia. Tapi, setelah ia berada di luar jendela, musuhnya lantas merangsang, yang menjadi kepala ada seorang dengan ruyung cipciat pian, ruyungnya panjang, orangnya bertenaga besar, ruyung itu menyambar ke pinggang. Bong tiap kenali semua ke-18 rupa senjata, ia tahu kera dipakainya itu dan liahainya juga, maka itu, ia berlaku waspada. Ia tunggu sampai ujung ruyung sampai, ia mundur seraya menyedot perut, waktu ruyung lewat, ia majukan kaki kanan, ia merangsang, goloknya turut menyambar, dalam gerakan pek, coa cotong atau ular putih keluar dari lubang. Sudah begitu, tangan kirinya pun menyambar ke bahu kanan musuh. Gerakan ini ada sebat luar biasa, penjahat itu perdengarkan jentan aduh ia mau loncat mundur, untuk mencengkirkan diri dari bacokan juga, akan tetapi ia kalah sebat, bahunya caburu dicekal. Hanya, selagi Bong tiap hendak membetot, dua musuh sudah serang ia dari kiri dan kanan. Sebatang golok Witawutu menyambar lengan kanan, sedang sebuah gembulan turun ke arah batok kepala. Itu ada satu kepungan hebat. Bong tiap batal membetot musuh, sebaliknya, ia menarik nyamping, dari kiri ke kanan, untuk sambuti golok musuh, dengan tubuhnya si penjahat. Penyekrang itu kaget, lekas-lekas ia batalkan serangannya, dengan tangan kirinya, ia sekalian tarik kawannya itu. Budak liahai ia berseru dalam gusarnya, sesudah mana, ia maju pula. Penjahat yang bersenjatakan gembulan kena diperdayakan si nona gembulan itu memakai rantai, seperti bandering, maka bila rantainya melibat senjata musuh, senjata musuh itu bisa ditarik terlepas. Tapi Bong tiap tidak takut, ia malah sengaja bikin goloknya hampir kelibat, berbareng dengan mana, ia terus diturunkan goloknya ke bawah, hingga gembulan musuh, yang lagi turun, jadi kena tertarik sendirinya. Ini ada gerakan pinjam tenaga lawan. Karena ini musuh kena terbetot, sampai kuda-kudanya gempur, tubuhnya maju ke depan, sukar ditahan. Selagi buci gitu, dengan satu gerakan memutar, Bong tiap dengan licin loloskan goloknya dari libatan rantai, lalu membar cengi, ia membabat kedua kaki orang. Ia mendek dan menyekrang dengan tipu kou siepo an kin, atau pohon tuan umperah dengan akarnya. Musuh itu lihai, meskipun ia kerancam bahaya, ia masih bisa njot tubuhnya, akan terus berlompat, menyingkir dari babatan. Ia lompat jauhnya setumba. Bong tiap hendak kejar musuh ini, atau dua musuh lainnya, yang pegang cip, siat pian dan kuitau tu, sudah maju pula, berbareng menyerang ia. Hanya sekali ini, mereka berlaku hati-hati. Terpaksa, Nona Liu layani pula kedua penjahat itu. Segera juga, penjahat yang bersenjatakan gembolan. Bersama satu yang lain, yang mencekal cengkong kiam. Membantu kedua kawannya mengepung. Bong tiap gusar melihat senjatanya dipakai musuh. Pedang itu ada buatannya ayahnya, dulu, ketika ia berumur satu tahun, lalu setiap tahun, ditambah beratnya, terus sampai ia berusia 12, di waktu mana, ia diizinkan pakai itu. Itu ada pedang tajam luar biasa, bisa dipakai membabat besi sembarangan. Ia ingin rampas pulang pedang itu, maka ia segera desak ini musuh, beruntun ia membacok dengan tipu-tipu silat siasin bonggoat atau memandang rembulan sambil miring dan honshang tiancie atau burung hang pentang sayap. Ia pun membentak, penjahat tidak tahu malu, kau berani curi pedang nonamu. Penjahat itu, yang romannya bagaikan tikus, tidak gusar, sebaliknya, ia tertawa. Nona manis, kenapa marah kata ia, dengan godaannya. Pedang toh harus diaturkan pada orang gagah dan pupur dihadiahkan kepada si juwita. Kau persembahkan pedang padaku, nanti aku balas kirimkan pupur dan yancie harum. Kepadamu, bagaimana menarik untuk kita saling tukar tanda mata? Sekalipun ia menggoda dan berlaku ceriwis, penjahat itu tidak alpakan pedangnya. Maka itu, kendati ia mendesak, dalam tempo yang pendek, bong tiap tidak mampu berbuat suatu apa, karena ia pun sedang dikepung, hingga ia meselayani yang lain lain. Empat musuh itu ada mempunyai kepandayan tidak kercedah kalau tadi mereka ketetker, itu disebabkan mereka memandang enteng. Sekarang, di empat penjuru, mereka menyekrang dengan rapi. Bong tiap sekarang bukan ia gibong tiap tiga tahun yang lalu, ia bucenar tidak biasa menggunai golok, tapi ibunya, Liu Toanyo Lawin Giok, ada ahli wans Banseng Bun, yang utamakan golok Banseng Tu, dan itu, sedikitnya ia paham gunai senjata itu jatau tipu-tipunya, maka sekarang ia bersilat dengan campur ilmu golok dengan ilmu pedang tai kekun senin asim jie sinnya punya ilmu kebutan tiat hutim yang bisa dipakai sebagai pedang engkau heng kiam. Begitulah, ia pun bikin empat musuhnya tidak bisa berbuat baniak. Pertempuran berjalan seru, sampai lama juga, ialah lebih daripada lima puluh juras. Bong tiap kekelahi terns, sampai diam-diam ia MCNG CLU. Dengan tiba-tiba, ia rasai perutnya mulas, kedua kakinya pun sesemutan. Karena ini di luar keinginannya, ia jadi keteter. Bong tiap benci musuh yang pakai cengkong kiam, tapi juga ia paling waspada terhadap musuh itu, bukan ia mayoi buge orang itu, ia hanya khawatir, senjata mereka jadi kebentroh, ia takut goloknya nanti kena terpapas kutung. Coba mereka bertempur satu sama satu, ia tentu tidak pikir banyak. Di lain pihak, musuh pun merangsang hebat. Sembari bertempur, musuh-musuh jitu masih menggodat terus. Begini saja puterinya Liu Kiyain Jagim demikian seorang menghina. Merenang sebegini saja kata yang lain. Dia cuma bisa layani si kelinci mana dia sanggup lawan kita. Dengan si kelinci ia maksudkan hemeng. Mukanya Bong tiap pucat, ia kertak gigi. Ia mendongkol bukan alang kepalang. Dengan tiba-tiba, dengan cusei kim chie atau menyebar ruang emas, ia terjang penjahat yang ngoceh tak keruan itu. Dari atas ia menyerang ke bawah, lantas ia teruskan membabat kaki. Penjahat itu yang mainkan ruyung tujuh tekukan, dia lompat mundur, ruyungnya dipakai menyampok. Sedangnya begitu, Bong tiap dengar sambaran angin di berkelakangnya, lekas-lekas ia putar tubuh, tapi menyusul itu, rantai bandering menyambar goloknya, melilit, ketika si penjahat memetot, goloknya terlepas, terpental. Insyaif bahwa ia lagi hadapi ancaman bencana, tidak ayal lagi, Nona Liu keluarkan ia oncatan tinggi dan jauh, sebagaimana yang si menjahat pernah ajarkan ia. Ia loncat dua tumbak gerakannya mirip dengan burung hao menerjang langit. Ia lintasi kepala musuh, setelah kakinya injak tanah, ia loncat lebih jauh, hingga ia lantas berada di jalan besar. Tapi ia bukannya hendak lari, ia cuma mau jauhkan diri dari musuh, agar ia bisa dapat nafas. Ia bersedia dengan tangan kosong melayani terus empat musuhnya. Mereka ini pun menyusul, sekarang mereka semakin berani, karena si Nona bertangan kosong. Ketika itu sudah lewat tengah malam, jagat ada sunyi sekali. Memangnya di Tianjin ada jam malam, begitu cuaca gelap, penjagaan Giai Hao Otoan diperkeras, siang-siang penduduk telah masuk tidur. Sementara itu, gedungnya Kiam Jim berada di terhepat yang sunyi, hingga sekalipun serdadu. Ronde, jarang yang lewat situ. Maka itu, mereka itu bertempur tanpa ada yang lihat atau ganggu. Selagi empat penjahat itu merangsang, untuk kepompulasi Nona, tiba-tiba dua bayangan kelihatan lari mendatangi, ketika keduanya sampai, mereka segera menghalang di tengah. Dua bayangan itu masing-masing mencekal sebatang pedang panjang, yang mereka lintangi. Kapan Bong Tiap telah lihat nyata dua bayangan itu, ia kaget berbareng girang. Ah, Toa Suheng, kau datang ia berseru. Memang juga dua orang itu adalah Loe Buye dan Teng Hiau, yang baharu saja sampai. Kalau Buye ada keren karena bentuk kepalanya beroman macan tutu, adalah yang berdiri di sampingnya, tubuhnya jangkung dan cakep dan gagah usianya kurang lebih 30 tahun. Empat penjahat itu terkejut untuk sedetik saja, mereka tidak takut, tetapi di saat mereka hendak tegur ini dua orang baru, tahu-tahu Buye berdua sudah maju akan serang mereka. Bong Tiap mendapat hati, ia serukan Toa Suheng itu, kau orang layani itu tiga orang, biarkan aku sendiri lawan ini yang bersenjatakan Cengkong Kiam. Jangan kau orang bantunku. Dan ia terus loncat maju, akan serang itu pencuri pedang, yang ia benci becetul, karena mulutnya sangat kotor. Ia tidak keder walaupun ia tidak punya senjata. Buye bersangsi melihat sumoai itu tidak bergegaman. Jangan khawatir, aku sanggup layani kelinci ini kata si. Nona, yang mengerti kesangsiannya saudara seperguruan itu. Di situ terjadi pertempuran dalam tiga rombongan. Buye serang orang yang pegang golok Kuiye Tau Tu, ia lantas diketung oleh musuh yang menggunai Cip Ciat Pian. Teng, Hiau sendirian layani musuh yang pegang bandering gembolan. Penjahat dengan Cengkong Kiam gentar juga melihat majunya Bong Tiap, tapi karena orang bertangan kosong, ia segera mendahului menikam dadanya Bong Tiap. Ia telah gunai tipu coan Cengcin Kiam atau majukan pedang sambil lempangi tangan. Bagus bkes kerubong Tiap sekraya ia berkelit ke samping, bukannya ke kiri, hanya ke kanan, dari sini, dengan tangan KM ia hajar lengan kanan Hak Cip Tarang, dengan tangan kanan, ia sambar pundak kiri musuh. Inilah yang dibilang Hoie Hoan In, atau menyusun hujan, membalv tawan lawan itu geser tubuhnya ke kanan, ke arah menapun ia tarik pecedangnya, habis itu, cepat sekali, ia menyerang pula, mcenikam bebokongnya si nona. Bong Tiap berkelit sambil mendek, kakinya melesat ke samping musuh, selagi pedang mcenusuk tempat kosong ia berada hampir di belakang musuh itu, maka sambaran angin segera mengarah batok kepala penjahat itu. Selaka mcenjerit musuh itu dalam hatinya lain syaf, serangan si nona lagi menuju kepalanya bagian belakang. Maka lekas-lekas babat ke belakang, kepada lengan kanan orang. Bong Tiap lihat orang repot, ia perdengarkan tertawa menyindir. Ia kasih lewat babatan pedang, lalu ia merangsang untuk itu, ia gunai kedua tangannya, yang disusun. Dimajukan bergantian dengan sebat sekali. Kecewa penjahat itu menggunai pedang, ia tak dapat gunakan itu secara berfaedah, ia repot dengan desakan. Tubuh si nona berkelebat di sana-sini, di depan di kiri dan kanan, atau tiba-tiba di belakang. Sebagai kupu-kupu ia mainkan bunga, laksana capung menyambar air, demikian. Gesitnya si nona. Dengan ini jalan, ia menyebabkan mati musuh lamur, kepala pusing. Sudah sekian lama tidak berdaya mengeloloskan diri dari desakan, penjahat itu pikir, menyingkir ada paling selamat. Untuk ini, ia tidak mau pikirkan lagi tiga lawannya. Dengan naucu hansin, lompatan jiung palitan bagai burung menyambar, ia lepaskan diri dari desakan, lalu dengan kim pengtian chie atau garuda emas pentang sayap, ia membabat ke arah bawah si nona, setelah itu, selagi bong tiap lompat berkelit, ia juga terus yoncat mundur, putar tubuh dan angkat langkah seribu. Kabumnya penjahat adalah hal yang menggirangkan si nona. Ini ada apa yang ia harap. Ia memang mempunyai cengkeng sut, ilmu cengi tubuh, yang sempurna. Justru penjahat itu lari, ia menjot tubuhnya, untuk mengejar. Sekali yoncat saja, ia sudah sampaikan kira-kira dua tumbak, hingga ia lantas berada di belakang musuh. Musuh itu hendak putar tubuhnya, guna menyambut dengan tikaman, sayang, sudah kaset, ia terlambat, baru tangannya digeraki, atau tangan itu sudah dicekal bong tiap, kaki siapapun bekerja. Tidak tempo lagi, penjahat itu rubuh terguling, pedangnya terlepas. Bong tiap tidak mau mengasip hati, justru orang rubuh, ia lompat menyusul, sebelum penjahat itu dapat ketika, akan lompat bangun, kepalanya sudah kena ditendang, demikian hebat, sampai kepala itu pecah, polonya tercerai berai, hingga jiwanya terus terbang melayang. Bukan baharu satu kali ini bong tiap bertempur, tetapi membunuh musuh secara begini, ini ada pengalamannya yang pertama. Ia berlaku ganas saking ia benci musuh. Akan tetapi, melihat mayat orang itu, hatinya segera menjadi tidak tega, hingga ia tak sanggup mengawasi lebih lama. Dengan apa boleh buat, ia gunai kakinya, akan sontek pedangnya yang terletak di darah mengumplang, untuk jumput itu. Ia sudah, hendak angkat kaki ketika ia ingat, Piau Bouniecu, yang ia percaya ada di tubuh musuh, maka dengan apa boleh buat, ia kembali, ia dupak tubuh musuh sampai terbalik, dengan separuh meram, ia merogoh kesaku orang itu. Benar saja, ia dapatkan senjata rahasianya itu. Habis itu baharu ia susut bersih darah di pedangnya dan masuki pedang itu ke dalam sarungnya. Untuk sedetik, ia berdiri diam, hatinya goncang, tubuhnya rasanya lemas. Tapi sedetik juga ia ingat akan keadaannya. Segera ia menoleh pada dua kawannya. Ia dapatkan Teng Hiau, sambil memeluk pedang, lagi berdiri mengawasi ia sambil bersenyum. Di lain pihak, Buye masih layani dua musuhnya, hanya dia sudah menang di atas angin. Sama sekali musuh ada berjumlah lima, Teng Hiau layani yang bersenjata kangembolan. Satu musuh telah melayang jiwanya, karena dibekap bong tiap ketika ia lancang masuk ke dalam kamar dan kemudian dilemparkan keluar jendela dengan masih terbekap. Musuh yang pegang gembulan ini lebih liahai dari kawannya, yang sudah mart, tapi ia tidak berdaya melawan Teng Hiau. Belum habis 20 jurus, pedangnya orang si Teng itu sudah mampir di dadanya, lalu digentak ke atas, hingga luka di dada sampai di pundak kanan, darahnya nyemprot tak mau berhenti, tubuhnya rubuh, jiwanya melayang. Baharu setelah musuh terbinasa, Teng Hiau ingat, ia berbuat terburu nafsu. Seharusnya ia mengasih tinggal hidup, guna korek keterangan dari mulutnya dia itu. Setelah itu, ia menoleh pada Buye dan Bong tiap. Tadinya, seperti orang Shiloh itu, ia khawatirkan si Nona, tapi, setelah lihat Kero berkelahinya, hatinya jadi tetap. Nona itu gesit luar biasa, bertangan kosong, dia mampu layani musuh dengan leluasa, maka itu, ia lantas berdiri menonton sajalah lantas saja jadi kagum dengan caranya orang bersilat. Itulah bukan gerakan Tai Kekun Belaka. Ia tidak kenal ilmu silat si Nona. Ia percaya, si Nona barangkali ada di atasan ianya. Ia tidak sangka, semua yang ia belum pernah lihai itu, yang cuma ia pernah dengar namanya, ada demikian lihai. Maka itu, akhirnya, ia bersenyum menyaksikan cemenangan, yang dilakukan secara mengagumi. Hatinya Bong tiap lega mengkeliat pembantu yang belum dikenal itu sudah perolah cemenangan, dari itu, ia lantas perhatikan toa suhengnya. Buye bukannya kewalahan mengkelayani dua musuh, kalau secara begitu jauh ia bekelum berhasil, itu disebabkan, sembari berkelahi, saban-saban ia cari ketika akan menoleh pada seng adik seng keguruan. Kemudian, walaupun ia lihat sumo ai itu sudah menang di atas angin, ia masih belum tenteram betul, ia secara nantiasa bekerdaya akan bekerja dia untuk bantu saudara itu apabila perlu. Maka itu, ia gunai Haui Engkeng Soan Kiam untuk layani kedua musuh, hingga dua-dua musuh tak dapat merangsang ia, sebaliknya, mereka yang saban-saban mesti mundur dari ancaman pedang. Sekarang setelah lihat Bong tiap menang, ia tidak mau berlaku sungkan lagi. Jangan Leongbun Seng Kek Long, dengan gayanya Seng Naga menentang gelombang, Buye lantas merangsang. Dari pihak si pembela diri ia berubah menjadi si penyerang. Dan ia berlaku sangat gesit. Diserang secara demikian, kedua penjahat itu jadi kelabakan. Memangnya mereka sudah kewalahan. Dalam tempo yang pendek sekali, permainan gegaman mereka menjadi tidak teratur lagi. Penjahat yang menggunai golok Wieta Utu menjadi sibuk, ia rupanya insyaf, lama-lama ia bisa celaka. Dengan sekonyong-konyong, ia kirim tikaman kepada musuh. Berbareng dengan itu, kawannya, yang pegang ruyung Cip Ciat Pian, juga maju menyerang. Digencet dari dua jurusan, Buye tidak berkhawatir. Gesit sekali, ia mendek, terus ia geser kakinya, akan menyingkir, ke sampingnya si penyerang yang pertama. Berbareng dengan itu, kedua senjata musuh telah bentrok satu dengan lain, karena mereka itu tak keburu lagi tank pulang serangannya masing-masing. Buye gunai ketika senjata mereka beradu, ia melesat terlebih jauh ke samping musuh yang kesenjatakan golok, akan kirim bacokan pada batang leher orang. Ini adalah tipu silat sunsuitulia cowatau menolak perahu dengan turuti aliran air. Tidak tempo lagi, dengan perdengarkan jeritan tertahan, penjahat itu rubuh binasa. Bukan terkira kagetnya penjahat yang memegang ruyung apabila ia saksikan kawannya hilang jiwa, dengan tiba-tiba ia menyerang kalang kabutan, supaya ia bisa buka jalan untuk angkat kaki. Ia berhasil. Selagi Buye mundur, ia lompat dan kabur. Tapi Buye mundur beberapa tindak saja, selagi musuh lari, ia loncat, akan mengejar. Ia memang pandai lari keras. Ia ada laksana Garuda menyambar kelinci. Cepat sekali, ia sudah datang dekat belakang musuh itu. Jahanam, lihat pedangku ia memfintak. Dan pedangnya menyambar. Penjahat itu kaget bukan main mendengar teriakan itu, ia menjadi gugup, tapi selagi ia terancam bahaya, mendadakan ada orang lain lompat kepada mereka dan dengan pedangnya, orang itu tangkis pedangnya Buye, hingga kedua senjata beradu dengan nyaring, hingga penjahat itu jadi ketolongan jiwanya. Buye heran apabila ia kenali penghalang itu ada Teng Hiau. Jangan binasakan dayal perlu. Caksiannya TCNG Hiau berseru apabila kawannya awasi ia, selagi Buye hendak minta keterangan. Segera Doye mengeti, dengan tidak kata apa-apa, ia loncat kepada musuh, siapapun heran, hingga dia tercengang. Gerakan Buye ada liong henghoi peong atau tindakan terbang dari naga. Dan ia tidak lagi gunai pedangnya, hanya jeriji tangannya. Penjahat itu kaget, ia membabat dengan ruyungnya, tetapi ruyung itu ditangkis dengan pedangnya Buye, sampai ruyung terpental, setelah mana orang Shiloh ini mendesak terus, lagi-lagi dah menyerang, dengan dua jan tangan, telunjuk dan jari tangan, dari tangan kiri. Sasarannya adalah musuh punya jalan darah Kiai Bun Hiat atau pintu angin. Sekarang penjahat itu tidak berdaya lagi, ia kalah sebat, ia kena ditotok, berbareng sama jeritanya aduh ia rubuh dengan tak dapat berkutik lagi. Sampai di situ, habislah lima penjahat, satu tertawan hidup, empat terbinasa. Buye Kasih dengar tertawa puas, lantas ia masuki pedangnya ke dalam sarung, sesudah itu, dengan tangan kiri, ia jumbu tubuh musuh, untuk dikempit. Mari kita masuk ke rumah, untuk periksa dia ini, kata ia pada Teng Hiau dan Bong Tiap. Sintena, seperti Teng Hiau, sudah lantas menghampirkan. Teng Hiau dan Bong Tiap setuju, malah si nona segera mendahului lari di depan. Dengan tiba-tiba ia teringat pada Hemeng, yang sudah terluka, yang ditinggal sendirian di dalam kamar. Ia pun tidak dandan rapi, karena tadi ia keluar dengan terburu-buru, dan pakaiannya ada kecipratan darah. Ruangan ada gelap petang ketika ketiga orang itu masuk ke dalam rumah, di mana segera terdengar rintihan. Bong Tiap berkhawatir, ia lompat ke arah meja, untuk cari bahan api, guna nyalakan itu, untuk pasang lampu. Hemeng kelihatan rebah jengan kulit muka hitam, gejap matanya separuh ditutup, napasnya empas sempis. Bong Tiap kaget, sampai ia lalai di situ ada orang lain. Ia dekati Hemeng, akan usap-usap muka orang. Hemeng ia mece manggil. Di sini aku, kau tahu tidak? Pemuda I.I.U. telah jadi korban Hang Wee Piao yang berracun. Mulanya ia cuma merasai sakit sedikit, tetapi setelah racun bekerja, jengan cepat ia mencunjadi lelah, rasa sakitnya luar biasa. Dalam keadaan berkebahaya itu, ia masih ingat Bong Tiap, ia ingin sekali tengok Nona itu, walaupun untuk cenghabisan kali. Begitulah, jengan lapat-lapat, ia jengar suaranya si Nona. Ia lantas buka matanya, dua tangannya bergerak, merabah baju orang. Soce Moai di lain penitisan saja kita orang bertebu pula, kata ia jengan lemah. Buya kaget sejenggak kera ia mengerti, sutei itu sudah terkena Piao yang beracun. Ia lihat air mukanya Hemeng yang kersinar hitam diklak. Sesaat ini, ia lupai halnya sendiri jengan. Titik Bong Tiap, ia kasihani Soce Moai itu, ia kasihani seng sutei ia maju ke depan, dekat sekali pada Hemeng, untuk memperhatikan. Di samping pembaringan, ada menggeletak liga batang Piao, yang kecil sekali. Rupanya Hemeng telah cabut itu di waktu ia merasakan sangat sakit buye jumput itu, untuk diperiksa. Ia pernah dengar keterangannya Tok Kohit Heng perihal bukul bagai macam senjata rahasia seperti itu, ia mengerti, Piao ini ada racunnya. Seklaman Krujka melawan empat musuh, tempo hampir satu jam telah dilewatkan, tidak heran sutei itu jadi berbahaya keadaannya. J lebih dahulu daripada itu, Bong Tiap sudah iaian i musuh-musuhnya. Maka secantkronnya, seng tempo pasti sudah lebih daripada satu jam. Rupanya, saking tangguhnya Hemeng, ia masih bertahan sampai itu waktu. Selakanya, luka itu tak dapat disembuhkan kecuali obat si pemilik Piao sendiri. Sutei, aku menyesal, kata buye yang dekati Hemeng lah telah kuati hatinya, untuk tidak keluarkan air mata. Tidak. Aku yang menyesal, sahut Hemeng, yang cinali suheng itu. Ia. Sudah buye memotong. Ia adalah kepunyaan kau. Aku datang untuk saksikan pernikahan kau orang berdua, Hemeng coba melirik Bong Tiap, nona ini tunduk dengan muka mkerah, dia dam saja. Anak muda itu lantas tertawam keringis. Aku mati dengan puas, kata ia, suaranya sangat lemah. Ia rupanya masih hendak bicara terus, tetapi matanya dimeramkan, tempo ia lonjorkan kakinya dengan kaget, napasnya berhenti berjalan, cuma tampangnya masih tersungging senyuman. Bong Tiap kaget, ia raba dada Hemeng, ia tidak kerasai jantung cemukul, hatinya mencelos. Ia menangis tetapi air matanya tidak keluar. Tiba-tiba ia hunus pedangnya, yang ia hendak tabaskan pada batang lehernya sendiri. Buya lihat titik gekrakannya itu, ia terperanjat, tetapi ia insyaf, sebelum pedang menabas, ia ulur tangannya, akan totok bahu kanannya Bong Tiap. Dalam hal ini, Bong Tiap tidak perlu memikir untuk bakkerkelit. Maka ia kena ditotok di jalan darahnya Kiok Tai Hiat, lantas tangannya sesemutan, pedangnya terlepas sendirinya, jatuh sambil menerbitkan suara. Teng Hiyao melompat akan jumput pedang itu. Aku hendak mati, Toa Suheng, kata si Nona, yang lantas saja menangis. Kenapa kau cegah aku bocuyai belum sempat menyahut, atau Teng Hiyao dului iya? Sumoai, kata orang si Teng ini. Kita berdua sebenarnya belum pernah ketemu satu dengan lain, tetapi aku sudah dengar kau adalah satu wanita gagah, maka kenapa kau berpikiran begini cupat? Apakah kau tak pedulikan lagi sakit hati ayahmu? Apakah kau inginkan lain orang yang telong balaskan itu? Bong tiap melengat. Kata-katanya Teng Hiyao, bagi ia ada seumpama guntur di siang hari. Apa? Apa kau bilang ia menegur? Kau siapa Teng Hiyao maju setindak? Ia awasi Nona itu. Orang telah haniaya ayahmu hingga binasa dipaksia, Ia kata apakah sakit hati itu tidak hendak dibayas? Aku adalah orang yang telah kubur dengan tangan sendiri jenazah ayahmu. Aku adalah sutit sejati dari ayahmu. Belum sampai Teng Hiyao tutup mulutnya atau tubuhnya Bong tiap rubuh dengan tiba-tiba rubuh tingsan. Buya lompat, akan tolong Sumoai itu. Ia angkat tubuh Nona itu, untuk direbahkan. Ah, Sute, ia sesalkan Teng Hiyao, dia lagi berduka kenapa kau lantas beritahukan kebinasaannya suhu Teng Hiyao bersenyum tawar. Justeru ini ada saatnya yang paling baik, ia bilang. Secara begini, kita bisa bikin ia tenang, hingga ia tak usah hendak mencari mati. Su Heng jangan khawatir, dia tidak dalam bahaya. Dia sangat berduka, tapi sebentar dia akan sadar. Buya lompat pikir. Ia anggap Sute ini benar juga. Teng Hiyao ada seorang yang cerdik, dengan lihat sikapnya Bong tiap dan Hemeng berdua, dan kelakuannya Buye, ia secanggak kerap bisa menduga kepada lelakon cinta segitiga, maka itu, untuk cegap si Nona menjadi nekat. Tidak ada iain jalan daripada lantas beritahukan kematiannya Liu Lookausu, ayahnya si Nona. Ia percaya, walaupun itu ada pukulan hebat kematiannya Hemeng, Bong tiap ton akan lebih utamakan sakit hati ayahnya. Ia pun percaya, jangan warta hebat itu, Bong tiap tidak bakalan bercelaka. Dugaannya Teng Hiyao tidak meleset. Berselang beberapa menit, Bong tiap mulai sadar, ia geraki kaki, tangannya, matanya dibuka, belum sempat Buye mengawasi, sekonyong-konyong Nona itu mencelat bangun. Mari pedangku dia terus berseru. Aku tidak akan cari mati la'i. Aku cendakin musuhku. Aku cendak tanya, ada permusuhan apa di antara kita? Maka ia sudah luka ibuku dan sekarang binasakan ayahku. Teng Hiyao, yang masih pegangi pedangnya Bong tiap, serahkan itu, tetapi ia hunjuk rumen keren ketika ia berkata, kau berniat menuntut balas, itu becenar. Tapi kau mesti tenangkan din dahulu. Musuhmu bukan satu orang saja, dengan kau pergi seorang diri ke pahia, sakit hatimu tak akan terbalas. Kita orang mesti berdamai, jangan kita cuma turuti nafsu hati. Aku kasih tahu padamu, ayahku juga terbinasa di tangan musuh, ayahku ada ya susokmu Teng Kiam Beng, dengan siapa kau belum pernah bertemu. Bong tiap berdiam. Baharu sekarang ia tahu ini orang baharu. Perkataannya Teng Hiyao benar, mau atau tidak, ia mesti dengar. Baiklah, kata ia akhirnya. Hatinya Bu Yee menjadi lega. Sampai di situ, mereka lalu berdamai, untuk periksa orang tawanan mereka. Musuh yang bersenjata cip-ciat pian itu, yang sudah tidak berdaya, ada bemiali besar dan bantkel, ia berlaga-gagu, karena setiap pertanyaan, ia tidak mau jawab, percuma orang bujuki dan gertainya. Bong tiap jadi sengit, hingga ia hajar batang leher orang itu dengan pedangnya. Jikalau kau tetap tidak mau bicara, aku nanti bunuh padamu. Ia mengancam. Baharu sekarang, penjahat itu menyahut, dengan tetap hunjuk caban deklannya, dengan meti melotot. Aku sudah tidak mengharap hidup pula, aku mcumang hendak menghadap pada Giamelo Oong, untuk cari si pce muda muka putih itu untuk tempuri ia. Nah, kau bunuhlah aku. Sangatlah berharga bagiku akan binasa di tangannya si manis. Tidak terhingga gusarnya bong tiap, hingga ia ayun pedangnya. Jangan, mencegah Bu Yeh, yang tengsi nona ke samping. Sabar, aku mempunyai daya untuk bikin dia bicara, supaya ia binasa secara puas, seperti ia kehendaki. Habis berkata-kata begitu, Bu Yeh tepok jalan darah lo tohiyatnya di iga kiri, untuk bikin terbuka jalan darah itu, hingga darah bisa mengalir, kemudian dengan tiga jeriji tarigan, ia totok dan tepok dengan bergantian batang lohpamia orang itu di bagian yang lemas, menyusul mana, penjahat itu lantas teraduh-aduh, terkuing-kuing seumpama babi dipotong. Ia pun bergulingan di tanah. Mulanya dia masih mencacik kalang kabutan, akan tetapi pelahan iahan, suaranya lenyap. Totokan Bu Yeh ada totokan paling liahai dari Kim Nahoat punya 64 tipu silat, untuk kompes orang jahat, itu ada jauh terlebih liahai dari berbagai pesawat kompesan. Kena ditotok dan ditepok, penjahat itu rasakan semua uratnya seperti terlepas satu demi satu, seluruh tubuhnya sebagai juga ditusuki berlaksa jarum, rasanya sakit dan gatal, hingga tak dapat ditahan, maka itu, ia tak berani memaki terlebih jauh, akan akhirnya, ia minta-minta ampun. Bu Yeh tertawa dingin terhadap musuh yang bandel ini. Aku sangka kau berkulit tembaga dan bertulang besi. Entah bagaimana tangguhnya, kiranya kekuatan kau begini. Saja ia mengecek. Kau minta ampun, baik sekarang kau mesti jawab aku, satu demi satu. Asal kau mendusta, aku masih punya lain care yang lihai, untuk kau rasai. Mukanya penjahat itu jadi pucat dan biru bergantian, keringat sebesar kacang mengetes dari jidatnya. Sekarang ia jadi jiejak, berulang-ulang mangguti kepala. Siapa perintah kau bokong puteri dan muridnya Liu Lo Ong Hiong? Demikian pertanyaan pertama dari Lodowi Yeh. Itulah Gak Kun Hiong to aku dari Pak Hia. Teng Hiau melirik pada Bu Yeh, segera ia tanya, apakah benar? Ada siapa lagi di belakangnya Gak Kun Hiong? Apakah juga Gak Kun Hiong yang perintahkan membinasakan Liu Lo Ong Hiong? Siapa ada di belakangnya Gak Kun Hiong aku tidak tahu, mengakui penjahat itu. Aku cuma dengar ada sejumlah orang lihai, yang tidak hendak majukan diri, karena Gak Kun Hiong ada orang di Yeh O Otoan, mereka ini majukan Gak To Aku. Orang bilang, Ibu Suri Chuhia Lo Oja juga ada tulang punggungnya Gak To Aku. Tentang kematiannya Liu Lo Ong Hiong, itu ada pekerjaan orang sebawahannya Gak To Aku. Bu Yeh Gusar bukan kepalang, hampir saja ia tak dapat cendalikan diri. Kenapa Gak Kun Hiong ketahui puteri dan muridnya Liu Lo Ong Hiong ada di sini? Ia tanya pula, apakah T.J.O. Hok, Tian dan T.O. Tek Seng ketahui kau orang telah dikirim kemari? Gak Kun Hiong tidak ketahui puterinya Liu Lo Ong Hiong ada di sini, penjahat itu berkata lebih jauh. Dia cuma tahu, Liu Lo Ong Hiong mempunyai satu murid muda, yang sering dampingi gurunya, dari itu, dia cuma kirim kita bertiga. Kedua O atau Bak T.O. Tek Seng dan T.J.O. Hok, Tian tidak ketahui tentang kita ini. Bu Yeh masih tanyakan lainnya lagi, tetapi orang itu goyang kepala, ia tak dapat becengkan lagi ke kerangan yang penering, maka ahim ya orang S.I.O. itu rabah iganya orang itu, atas mana si penjahat menjerit, terus ya binasa. Malam ada geklap dan sunyi, kamar ada tenang sekali, melainkan api lampu mcumain sendirian. Bu Yeh lantas berdamai dengan Teng Hiau, secedang bong tiap masuk ke dalam kamar, untuk salin pakaian. Pada dua Su Heng itu, ia telah nyatakan, pikiranku sedang kalut, apa yang Su Heng putuskan, aku akan turut saja ia mesti lekas salin, karena pakaiannya berlepotan darah. Bu Yeh ada lesu, ia menghela nafas. Urusan ada sulit, G.H.O. To'an ada sangkut pautnya. Satu hal aku bisa terangkan, walaupun mesti adu jiwa, aku hendak menuntut balas untuk guruku. Dulu pun supaya tidak mufakat G.H.O. To'an memasuki paksia, kata Teng Hiau. Aku lihat, sekarang telah berubah sifat kalau kita pergi ke paksia, di sebelah dendaman supeh, kita juga harus bekerja untuk G.H.O. To'an. Su Heng Tau, Tiga Tiga To'a Tau Bakli Le Tiong, T.J.O. Hok Tian dan T.O. Tek Seng telah ambihi putusan buat pergi. Ke paksia. Gage atau berhasil, itu ada urusan lain. Pendek, kita orang tidak mampu ubah putusan mereka. Kita melainkan bisa terangkan pada mereka, bagian dalam kita ada kacau. Atau dengan sampaikan pesan supeh, kita minta mereka bikin pembersihan di dalam. Kedua, aku pikir, bersama-sama To'a Tau Bakli Le Tiong mesti ikut banyak orang dari rombongan H.O. An Ceng Biat Yang, yang bercita-cita merubuhkan pemkerintah sambil membasmi orang asing, di antara mereka, mesti tidak sedikit sahabatnya supeh, maka baik kita mohon bantuan mereka. Bu Ye tidak dapat pikir lain, akhirnya ia nyatakan setuju. Kemudian keduanya pasang ngomong terus, sampai fajar. Nyata mereka cocok satu dengan lain. Dua kali aku pernah pulang ke P.O. Teng, kata Teng Hiau, ketika ia simpangkan pembicaraan. Tai Kek Bun mesti dibangunkan pula, orang berniat angkat aku jadi ketua, aku tidak terima. Kedudukan ketua ada bagian kau liat tambahkan sambil tertawa. Adik Hiau, jangan kau merendahkan diri. Bu Ye bilang, aku ada orang asing, tak nanti aku dapat kepercayaan mereka. Di sebelah itu, aku tidak kandung niatan sama sekali. Bu Ye dapat kenyataan, meskipun Teng Hiau ada lebih muda daripada ia, ia ada cerdik, berpengalaman dan jujur. Nyata, Teng Hiau pun cocok benar dengan G.H.O. Otoan, hingga dia hunjuk, tidak benar Su Heng itu tidak terlalu perhatikan perkumpulan pencinta negara itu. Siapa mau berhasil, ia harus bersedia menerima kegagalan, begitu Teng Hiau utarakan. Bisa jadi, dengan memasuki paksia, G.H.O. Otoan bakal nampak kegagalan, tetapi itu ada pelajaran dan itu akan jadi dasar untuk kemenangan di belakang hari. Rakyat akan lihat tenaga kita. Kita mirip dengan bocah cilik, yang lagi belajar jalan, kita jatuh, kita bangun pula, akhirnya toh kita bisa jalan. Bu Ye mesti mengakui benarnya Suteh itu. Kapan Seng pagi datang, bertiga mereka rawat mayatnya Hemeng, untuk dikubur dengan baik, kemudian bertiga mereka berangkat, akan ikut angkatan perangnya Tio Teg Seng pergi ke Pak Hia. Pak Hia ada kota terkenal yang beriwayat. Di pertengahan kerajaan Kim, ia disebut Tiong Tau, lalu di zaman Goan Tiau, diubah jadi Taitau. Di zaman Beng, ketika Kaisar Reng Lok pindah dari Lam Hia, ia dapati namanya Pak Hia dengan resmi. Kerajaan Ceng tetap pakai nama itu, sampai pada masa pergerakan Gia Ho Otoan. Riwayat itu berumur kira-kira 740 tahun. Bu Ye kagum ketika ia tampak kota Pak Hia yang kelihatannya angker. Dua hari dari sampainya ia angkatan perangnya Lile Tiong dan Tong Chiu sudah mendahului maka itu, di mana-mana ada kelihatan sintan, atau panggung suci dengan asap dupanya bergulung-gulung. Tentaranya Tio Teg Seng ini disambut dengan gembira oleh kawan-kawannya yang sampai terlebih dahulu itu. Bu Ye berempat, ia ada bersama-sama Bong Tiap dan Teng Hiau serta istrinya dia ini, Ki Yang Hang Keng, dapat tempat di Tong Sian Pei Lau, yang diperuntukkan oleh pihak Gia Ho Otoan. Mereka sampai belum ada satu jam, selagi mereka beristirahat, lantas mereka dikabarkan ada tiga tetamu yang sudah berusia tinggi yang datang berkunjung. Belum sampai Bu Ye dapat terkah, siapa ketiga tetamu itu, ia sudah lantas dengar teguran yang nyian, Bu Ye, kau baharu sampai. Tidak disangka-sangka kita orang bisa bertemu pula di kota raja ini. Bu Ye kenalkan suara itu, hingga ia menjadi sangat girang. Itulah suaranya Pek Jau Sineng Tok Kohit Heng, gurunya, siapa datang bersama-sama Ntiong Kie, satu di antara tiga pendiri Pai Siul Wee, serta Cheong Hei Peng dari Heng Ie Pei. Mereka ini datang dua hari duluan. Tidak usah dibilang lagi, pertemuan itu ada sangat menggirangkan hati. Tapi, kapan mereka bicarakan unsanya Liu Kiam Gim, yang binasa di tangannya Bu Beng Xiaocut, satu manusia rendah, mereka mengbelah nafas. Tok Kohit Heng sudah ketahui hak kematiannya Liu Kiam Gim, ia datang ke Cepak Sia, kesatu untuk cari kawan sekerja, dua guna coba balaskan sakit hatinya sahabat itu. Jangan bantuannya Ntiong Kie dan beberapa taubak lain, ia segera perolah keterangan perihal keruatannya G.H.O.O. Toan. Bu Yeb kecanalkan Teng Hiau dan istrinya, begitu pun Liu Bong Tiap pada tiga jago tua itu, mereka ini gembira sekali. Aku tidak sangka, dalam usia lanjut, Ntiong Kiam Gita kenamaan itu masih menerirna murid, nyatakan Tok Kohit Heng, ajak jabila ia ketahui, Bong Tiap ada muridnya Sim Gie. Pada empat puluh tahun yang lalu, pemas satu kali aku bertemu dengannya dan aku telah saksikan kebutannya Tiat Hutim. Yang lihai, memandang Teng Hiau, Tok Kohit Heng pun kagum. Menurut ia, pemuda ini beda sekali dari mendiang ayahnya yang berada tinggi dan berkepala besar. Kemudian ia kagumi Kiyang Hang Teng, putrinya Kiyang Ek Hia, sebagai istrinya Teng Hiau, karena wanita ini ada cantik dan gagah romannya, mereka berdua sembabat sekali menjadi pasangan. Selama beberapa hari, Pak Hia benar kedatangan banyak orang gagah dari kebagai kalangan dan daerah, umpama Lawin Eng, ahli waris dari Ban Sengbun di Soasai. Dia ini, seperti diketahui, ada adiknya Liu Toanyo Lawin Jiok. Yu Chin Kong tidak turut datang, sebab ia tetap rawati sojbonya. Yang lainnya lagi ada Tie Bian Sye Seng Siang K'ankin dari Kang Sou, si mahasiswa Mukabesi, Hang Chin Huo Sio dari Siauling Sye, ahli Tiam Hoat Hiat Lo Hoan Sian dari Su Coan, Tai Hiap Sun Siang Beng dari Inlem, Cian Jie Sian Seng, ketua dari ilmu silat O Tiap Chiang, Tangan Kupu-Kupu, serta Hon Kui Lyong, guru silat kesohor dari Liang O, dua provinsi O Lam dan O Pak. Maka itu, Pak Hia jadi ramai sekali. Di situ Gia Ho O Toan sangat berpengaruh, sampai tentaranya Kia Bun Te E Tok, yang berkuasa atas ibu kota, dan Gia Lim Kun, barisan raja, tidak berani bentrok dengan mereka, melainkan berdasarkan titah rahasia, mereka selamanya siap sedia alat secenjata. Di sebelah itu, Gia Gun Hiong dari rombongan P.O. Cheng Biak yang juga siap sedia saja. Mereka juga ikumpuli banyak orang pandai, kecuali pahlawan-pahlawan dari istana dan segala buronan penjahat besar, juga pendekta-pendekta lama dari perbatasan Mongolia dan Tibet, kepala kepala polisi, dan guru-guru silat kirimannya berbagai pembesar tinggi dari luar Pak Hia. Maka itu walaupun dia adahu taubak, Chong Taubak Lile Tiong tidak berani sembarangan bentrok padanya. Lile Tiong gagah dan berpengaruh, tetapi ia kalah jauh dari Chu Hang Teng, pendiri dari Gia Ho Otoan, dia juga masih inginkan kerjasama dengan pemerintah Boan. Ia anggap ada satu kehormatan akan menghadap ibu Surisi Tai Ho dan duduk sejajar dengan berbagai menteri besar dan orang bangsawan agung. Di hadapan ibu Suri dia pernah mempertunjuki kepandayan Gia Ho Otoan, sanggup menentang senapan dan meriam. Sebenarnya ibu Suri tidak puji-puji padanya tetapi ia sendiri suka casikan dirinya digunai. Maka itu, karena sikapnya itu, Lile Tiong tidak ingin bentrok dengan Gak Kun Hiong, dia tidak berani iakukan pembersihan dalam kalangannya sendiri, malah ia ubah cita-cita Ho An Cheng Biat Yang dengan Hu Cheng Biat Yang, ialah aksi menentang menjadi mencenunjang. Cemikianlah sia-sia orang hunjuki dia bahwa Liu Kiam Jim binasa di tangannya Gak Kun Hiong, ia tolak segala saran pembersihan di dalam dengan alasan tak boleh terjadi bentrokan antara orang sendiri. Sementara itu, keadaan telah menjadi hebat. Pasukan Kozak yang kesohor dari tentara Rusia sudah bentrok sama barisan Gia Ho Otoan di Tokliutin, di luar kota Tianjin, menyusul mana tentara Rusia. Perancis dan Jepang sudah mendarat dan bentrok juga, di Iain pihak, tentara Amenka dan Inggris, 2000 Serdadu, dengan bawah meriam-meriam besar, sudah maju ke Pakhia. Tentara Gia Ho Otoan dengan merusaki jalan kereta api, coba menghalangi majunya tentara serikat ini. Dengan hanya menggunakan golok dan tumbak, pihak Gia Ho Otoan nampak kerugian, tetapi pihak asing puji keberanian mereka. Selagi tentara serikat dari delapan negara bergerak Terns, pihak Gia Ho Otoan di Pakhia tetap belum bersatu padu. Rombongannya Tok Kohit Hang ingin segera dilakukan pembersihan di dalam, guna singkirkan rombongannya Gak. Kin Hiong, tetapi Lile Tiong tetapi beranggapan, itulah bukan saat nfa untuk bentrok di antara orang sendiri. Saking tidak sabar, pada suatu malam Tok Kohit Hang berkumpul bah kesama In Tiong Kie, Ciong Hie Peng, Cian Jie Sian Seng dan Iain lain ketua, di situ ia tanya Bu Ye dan Teng Hiau, apa mereka ini berani datangi tangsinya Gak Kun Hiong. Kau orang cuma perlu menyampaikan surat, Tok Kohit Hang jelaskan. Terutama jangan kau orang bunuh dia. Dua pemuda menjadi haran. Walaupun ke dalam guha harimau dan kedung naga, Siaw Tit berani pergi nyatakan mereka. Hanya kenapa dia tidak boleh diserang? Karena itu ia bukan caranya untuk membalas dendam, Tok Kohit Hang jawab. Tapi jagoma dari Lile Tiong ini berikan keterangannya. Gak Kun Hiong mesi ditantang. Tok Kohit Hang cemah pikir untuk pergi sendiri, tetapi ia bataikan niat ini kapan ia ingat, ia termasuk orang luar. Yang berhak mencantang adalah Lo Buik sebagai murid kepala dari Liu Kiam Gim, dan T.C.N.G. Hiong sebagai ahli waris Tai Kek Pei. Kalau Gak Kun Hiong dapat disingkirkan, di sebelah sakit hati dapat dibalas, itu pun ada untuk keutuhannya G.H.O. Otoan. Apabila Gak Kun Hiong dibokong, itu ada tindakan memalukan, sebab orang Keng O harus berlaku terus terang. Lile Tiong sendiri ada orang Keng O dan ia tahu aturan atau adat kebiasaan kaum Keng O. Dan kalau orang banyak ketahui rahasianya Gak Kun Hiong, pasti diakiliyangan simpatinya orang banyak. Bu Ye dan Teng Hiong mengerti mereka berikan janji mereka bong tiap nyatakan suka ikut, tetapi Tok Kohit Hang mencegah. Jagotua ini anggap si Nona kurang tepat dan berbahaya juga, kecuali bila sangat terpaksa. Cegahan ini bikin Nona Liu tidak puas. Kau orang pandang enteng padaku, lihat nanti kata ia dalam hatinya. Bu Ye dan Teng Hiong pergi dan dan, mereka mengenakan ya heng i e, pakaian malam warna hitam yang ringkas, lalu mereka pamitan dan kerangkat mereka keluar dari rumah dengan loncati tembok. Tempat kediamannya Gak Kun Hiong ada bekas istananya satu kue elek, pangeran bangsa Bo An, gedungnya besar, gentengnya genteng beling hingga sukar menaruh kaki di atasnya, saking licin. Di belakang rumah ada sebuah pohon Liu yang besar, tingginya tiga tumbak lebih dan doyong melewati tembok, maka itu, Bu Ye berdua loncat naik ke atas pohon itu. Ruangan dalam ada sunyi, meklainkan dari sebuah kamar tertampak cahaya api. Di situ tak kelihatan seorang jua. Bu Ye hendak lantas loncat turun, tetapi kawannya mencegah. Sabar Teng Hiau bilang, terus ia ini keluarkan dua potong kimchi piau, ia lemparkan yang pertama, lalu skrang itu dengan yang kedua, hingga kedua piau terbitkan suaranya ring, begitu pun waktu dua-duanya jatuh ke tanah. Ilmunya Teng Hiau ini disebut Cheng Hu Ho An Sin, kodok hijau menyampaikan warta sama dengan kepandayan yang umum dari kaum keng ou, tau sabun lo atau melempar batu untuk menanyakan jalan. Nyata jitu dugaannya Teng Hiau. Setelah nyaringnya suara kedua piau beradu, di atas genteng licin lantas muncul dua orang dengan pakaiannya hijau dan golok di pinggang, entah di niyana tadinya mereka bersembunyi. Melihat mereka itu, Bu Ye jengah, untuk kesembronoannya. Kedua orang itu heran, mereka dengar suara nyaring tetapi tidak lihat suatu apa, di situ tidak ada orang lain, mereka celingukan dengan sia-sia. Teng Hiau dan Bu Ye terus jam saja, hanya si orang si Teng keluarkan lagi dua batang piau, ia pakai itu untuk timpuk itu dua cincang. Jarak di antara mereka cuma kira-kira lima tumba. Ia incar cupil ingan dan tenggorokan orang. Serangan ada mendadakan dan cepat sekali, dua cinteng itu pun tidak menyangka, mereka kaget waktu kedua senjata rahasia menyambar, sebeium bisa kace elit, mereka sudah kena kesambar, tak sempat menjerit, keduanya rubuh dengan segera, jatuh menggelinding. Tapi untuk cegah kedua tubuh jatuh di tanah, Teng Hiau dan Bu Ye lompat, untuk menyambar, kemudian dengan masing-masing ikat pinggangnya, ia ikat tubuhnya mereka, untuk digantung di cabang pohon, hingga kedua tubuh itu jadi bergelantungan, mirip dengan setan-setan dari orang-orang yang mati gantung diri. Habis itu, keduanya lompat pula ke genteng hijau itu, untuk maju. Walaupun genteng licin, mereka tidak nampak kerintangan. Mereka punya tieng keng sut, ilmun tengi tubuh, memang sudah hampir seratus bahagian sempuma. Mereka melewati belasan lauteng, sampai tiba-tiba empat sebelah depan mereka berkelebat dua bayangan hitam, sama sekali mereka itu tidak menerbitkan suara apa-apa. Mereka lantas pasang mata. Kedua bayangan itu, cinteng atau pahlawan istana Boan itu, rupanya tidak kenali orang ada kawan sendiri atau bukan, sambil siapkan pedangnya masing-masing, salah satu di antaranya menegur dengan kata-kata rahasia, akur atau padi itu berarti, orang sendiri atau bukan. Akur. Perintah kemudi untuk jaga angin dan liat padi sahut Buye, yang kenal baik segala macam bahasa rahasia di kalangan Kang Ou, dengan kemudi diartikan pemimpin. Untuk mendapat kepastian, dua cinteng itu bertindak maju, mendekati. Mereka ingin melihat tegas romain orang, buat menanyakan keterangan terlebih jauh. Diam-diam Buye telah siap, begitu orang sudah datang dekat, NBA tiba ia menceklat ke antara mereka, kedua tangannya digeraki ke kiri dan kanan, menotok masing-masing pinggang dari orang itu. Dua orang itu tidak menyangka, cuaca pun gelap, mereka kena ditotok, hingga dalam sesaat juga, mereka jadi tidak berdaya, maka dengan dua buah pisau belati, Buye terus terancap tubuh mereka di atas wungan. Bagus berseru Teng Hiau dengan pujiannya melihat kesebatannya Sengkawan. Tadipun kedua Piau muscapurna sekali Buye balasurnemuji. Keduanya tertawa dengan petelahan, sesudah mana, mereka maju lebih jauh, hingga mereka sampai di pendopo, di mana ada cahaya api. Di sim mereka mendekam, untuk pasang. Titik kuping. Dari pendopo terdengar suara dari orang-orang yang bicara dengan asyik. Katanya Liu Kiam di murid kepalanya, yang bernama La Buye sudah datang ke Pakhia ini sejak beberapa hari, kabamnya dia sungguh sangat licai tapi heran, sampai ini hari tidak terdengar suatu apa tentang gerak-geriknya, demikian pemiataan satu orang. Biar gurunya mcumjek lemah pula, latak orang tak usah jekrih, apapula itu anjing cilik jekata satu suara lain. Adalah tokohit heng, itu tua bangka yang licai, yang kita mesti awaskan benar-benar. Hiante, Jangan kau angkat lain orang kebar ceng menindih keangkeran sendiri terdengar suaranya seorang tua. Buat apa kita jerihkan itu tua bangka barang sisa? Kita toh ada puni alama besar kat POUJ dan patau lo tatsip begitu pun toh atau cuheng tuhoan dari kaum he yang pang serta yang iain-iain. Lak! Kita tak usah perdulikan tokohit heng atau loe buye, asal mereka berani datang, kita nanti hajar mereka hingga mereka tak dapat tidak takut. Namanya buye berarti tidak takut, maka itu, orang tua itu sengaja mengejek. Buye marah mendengar kejumawaannya orang, tangannya lantas merabah keluar beberapa potong pisau belati panjangnya. Tiga dimlah pernah jadi anggota dari Paisu Wee, kumpulan pisau belati, dari itu, ia suka gunai pisau belati secak bagai gantinya piau. Dia mempunyai dua kelas potong pisau belati, untuk mana ia ada ikat senal. Kemudian dengan merayap bagaikan cecak, untuk mana ia keluarkan kepandainya pekho yu ciang atau cecak memain di pecembok, ia maju dengan pelahan-lahan, untuk bisa melihat ke dalam ruangan. Di dalam ruangan itu ada bekor duduka kira-kira sepuluh orang, tua dan muda, dan Gak Kun Hiong bercokol di tengah-tengah. Di kiri dan kanan, ada dinyalakan dua batang hain besar. Selagi buye mengawasi terus, tiba-tiba ia dengar salah seorang di dalam itu berteriak, ada penjahat ia insyaf bahwa orang telah pergoki ia, akan tetapi, ia tidak takut, malah sebat sekali, tangan kanannya beruntun terayun, empat buah pisau belati segera melesat, masuk di antara jizmdkla. Dua pisau menyambar lilin hingga apinya padam, sebatang menyambar Gak Kun Hiong, hingga rambutnya dia ini sapat segumpal, tidak peduli dia mencoba berkelit, dan pisau yang keempat, yang dilipatkan sepotong kertas, nancap di atas meja sambil menerbitkan suara. Menyusul serangan itu, dari dalam pun segera melesat beberapa rupa senjata rahasia, akan tetapi cepat luar biasa, buye dan teng hiau sudah hion naik ke, tengah genteng, hingga mereka luput dari ancaman bencana. Mengikuti berbagai senjata rahasia itu, beberapa orang loncat keluar dari jendela, untuk menyusul, dua di antaranya ada memegang masing-masing sebatang pedang panjang, dan sepasang kun koan pat kuapai, hingga yang belakangan ini, dengan tamenya itu, bisa punahkan pisau belati dan piaunya buye dan teng hiau. Orang yang bersenjatakan pedang itu ada Sat Kie Kuan, seorang dari suku Hwewe. Dengan putar pedangnya dalam gerakan Tian Liong Kiam Hoat ilmu pedang naga langit, ia menerjang ke arah buye. Ia telah sampai dengan cepat dan pedangnya terus saja bekerja. Buye sudah siap, ia berkelit dengan gunai tenghang hie liu atau angin timur permainkan cabang yang liu, menyusul itu ia balas menikam dengan sian jin chie lo atau dewa menunjukkan jalanan. Di antara sinar pedangnya lawan, ia arah tenggorokan orang. Sat Kie Kuan ada berani dan lihai, ia tidak berkelit, ia tidak mundur, hanya memutar tangan kanannya, dengan sinhang tiaw siu atau naga melekat menggoyang kepala, ia menangkis hingga kedua pedang bentrok dengan keras, menerbitkan suaranya ring, sedang telapakan tangannya masing-masing, pada menggetar dan sesemutan saking kerasnya bentrokan itu. Tapi ini pun menyatakan kedua pihak mempunyai tenaga berimbang. Di lain pihak, Teng Hiau yang melayani musuh yang bersenjatakan serasang tameng, mendapat tandingan yang setimpal, dari itu, mereka juga bisa bertempur dengan skru. Lawan itu adalah Lo Ho Ailiang, cucunya keluarga Lo dari Soasai, yang kesohor untuk Cap Jiei Lo Kun Goan Pat Kuapei, ialah ilmu mencumainkan tameng kecil dalam 12 jalan. Dia tersesat sadari masih muda, ia telah menjadi begal, belakangan karena ajakan satu sahabat, ia masuk ke dalam istana Boan dan menjadi satu Yesu, pahlawan, kemudian dari pahlawan biasa, ia menjadi Tui Lietio, kapten, hingga ia jadi semakin malang melintang. Ia bersedia mati-matian untuk kerajaan Ceng. Dengan sepasang pat kuapainya, Lo Ho Ailiang arah batok kepala orang. T.C.N.G. Hiao Winshaft tenaga yang besar dari orang itu, bahwa turunnya Tam Ceng itu ada 7 atau 800 kati beratnya, dari itu, ia tidak ada adu tenaga. Ia bertindak dengan Leong Heng Ho WPO atau tindakan naga terbang, ia berlindung di bawah Tam Ceng, lantas ia putar tubuh, akan balas menikam. Sedangnya bersinar, sasarannya adalah jalan darah Hang Bun Hiat di Bebokong. Lo Ho Ailiang bukannya secorang lemak, melihai serangannya tidak memperikan hasil, ia lantas mengerti keadaan, dari itu, ia putar tubuhnya, ia angkat pula kedua tamengnya, lau dengan siapek Ho Asan, atau sambil miring menggempur gunung Ho Asan, ia bajar pedang orang. Secara begini ia cendak punahkan tikaman musuh. Teng Hiau tarik pui yang pedangnya antok ditkeruskan membabat kepada kedua kakinya orang, ia mendak sambil menggunai ilmu pukulan tonglong tianpek atau ceng corang pentang tangan. Lo Ho Ailiang ada awas dan gesit, ia insyaf gerakan musuh sekelanjutnya. Maka itu, setelah menggempur dengan sia-sia, ia bergerak di dua jurusan dengan berbar ceng. Dengan tameng kanan, ia menangkis, dengan tipu silat Chiang Kun He E Ma atau jenderal turun dari kuda, dengan tameng kiri, dengan Heng Sao Chiang Kun, atau menyapu ribuan serdadu, ia serang pinggang orang. Gusar sekali Teng Hiau apabila ia lihat serangan hebat itu. Ia tarik pecedangnya, ia loncat mundur, sesudah mana ia ubah. Caranya meker silat. Ia maju sambil putar pedangnya, hingga cahayanya berkilauan. Dengan pek hao o tian chie atau burung hao o putih pentang sayap, ia tusuk iga lawan. Serangan ada sangat cepat, Lo Ho Ailiang sampai tak sempat tarik puyang atau putar dua-dua tamengnya, untuk menangkis, maka itu, tidak ada jalan lain, terpaksa ia lompat mencelat, mundur jauhnya berkerapat tindak. Ini saat yang baik, Teng Hiau tidak akndak sia-siakan, ia sudah pikir untuk mencucsak terlebih jauh, atau dengan sekonyong-konyong ia dengar seruannya lo Bu Ye, adik Hiau, lekas mundur. Ternyata, Wai Au pun mereka berdua bertempur cepat sekali, tapi Iain-Iain musuh telah keburu mendatangi, menglihat mereka itu. Bu Ye pikir untuk tidak melayani terlebih lama pula, karena nyata sekali, dua musuh ini saja sudah cukup tangguh. Ia anggap ada berbahaya untuk berkelaku ayal-ayalan, dari itu, ia berikan tandanya itu, ia sendiri segera loncat mundur, akan tinggalkan musuhnya. Teng Hiau mengerti, ia juga sudah lantas angkat kaki. Berdua mereka lari di atas genteng yang lici itu, dengan guna ilmu lari pet-pou kansian, atau dengan delapan tindak mengejar tonggeret. Mereka melesat dengan cepat, di belakang mereka, musuh-musuh mereka telah mengejar. Mereka sudah masuk jauh ke dalam sarangnya Gak Kun Hiong, meski juga mereka sudah bisa lewati belasan undakan, mereka tak lantas sampai di luar kalangan. Benar selagi mereka hampir keluar dari tempat kediamannya Gak Kun Hiong, tiba-tiba di bawah rumah terdengar seruan riuh, yang disusul sama loncat naiknya beberapa orang yang bertubuh besar, yang semua menceka golok dan pedang, malah antaranya ada yang membentak, bangsa tikus, jangan lari. Dua orang bertubuh besar, dari rombongan cinteng, yang giliran menjaga malam itu, lagi meronda sampai di pohon yang lioci ketika, selagi dongak ke atas mereka lihat dua bayangan terayun-ayun. Cahaya bintang dari recibuian sisir ada guram, dari itu, mereka tidak bisa melihat nyata, maka, satu di antaranya segera loncat naik ke pohon untuk melihat tegas, tapi begitu ia lihat kedua sejawatnya, ia kaget sampai ia rubuh sendirinya, dari mulutnya keluar jeritan hebat. Apakah itu tanya kawannya, yang datang untuk menolong? Itulah dua kawan kita, yang tergantung, sahut ini cinteng, yang masih mesti tetapkan hati. Mereka ada gagah, kira bagaimana mereka bisa tergantung di situ? Tentu ada orang jahat yang telah datang kemari, ia lantas saja tiup suitannya. Selagi mereka sibuk dan mencnikir-mikir mereka yang lainnya, sesudah mana, mereka kasih turun tubuhnya dua kawan yang bercelaka itu, yang lidahnya telah menjulur, napasnya berhenti jalan, hingga dia orang itu tak dapat ditolong pula. Selagi mereka sibuk dan memikir untuk pergi ken si orang jahat, mereka lihat beberapa bayangan berlari-lari, seperti saling mengejar, karena menduga jelek, beberapa yang pandai ilmu entengi tubuh segera loncat naik ke atas genteng, untuk memegat. Secara demikian, Buye dan Teng Hiau jadi kena terhalang. Atas ini, berdua mereka jadi mendongkol. Jangan pegat kita, atau kau orang akan mampus keduanya membentak seraya mereka lompat maju, untuk mendahului menerjang. Dua cinteng, yang tak segagah set kiekon dan loho aili yang maju menyerang, akan tetapi dengan cepat, mereka kena didesak, tetapi, karena mereka tidak dapat segera dirubuhkan, di sebelah belakang, set kiekon dan loho aili yang telah keburu datang menyusul, maka Buye ada mendongkol terhadap perintangnya itu, ia lantas mendesak dengan hebat sekali, pedangnya menyambar bagaikan melesatnya anak panah, ia arah dadanya orang. Cinteng itu terdesak, ia hendak berkelit ke samping, akan tetapi sedangnya ia tangkis, sedang tahu-tahu tangan kirinya Buye, yang menggunai tipu silat Kim Patem Jiao, atau macan tutul mengulur cengkraman, sudah mampir di iganya. Dicemikian hebat, sampai tulang-tulang iganya pada patah, dia pun muniah darah, tubuhnya rubuh dengan segera, jiwanya turut melayang. Adalah di itu waktu, pedangnya set kiekon pun datang menyambar. Di ancam bahaya itu, Buye tidak sempat putar tubuh untuk menangkis atau berkelit ke samping, ia jatuhkan diri ke depan, untuk tengkurap, sesudah mana, ia teruskan bergulingan dengan tipu kun teh erlong sampai jauhnya belasan tindak. Ia hadapi ancaman bencana dan inilah care satu-satunya untuk tolong diri. Pedang musuh pun hampir saja babat kedua kakinya. Bukan kepalang mendongkolnya set kiekon karena musuh itu bisa loloskan diri, tapi ke ika ia menoyah pada kawannya, Lu Ho Ai Liang, ia terperanjat, sebab kawan bukannya dapat desak musuh seperti dia, kawan itu justru telah rubuh di tangannya Teng Hiau kena tertendang hingga rubuh bergulingan jatuh ke bawah, ke tanah. Lu Ho Ai Liang sangat andalkan sepasang tamengnya, apabila setelah ia berhasil mendesak musuh hingga musuh hangkat kaki, dari itu, setelah dapat mencandak ia segera serang Teng Hiau. Ketika itu orang Teng Hiau ini terpisah dari Bu Ye kira-kira setumbak lebih, ia dipegat oleh dua cinteng Iain, yang kepandainya lebih rendah lagi daripada yang pegat Bu Ye, rupanya dia yang dicegat, karcena ia tidak beroman bengis sebagai orang Shiloh itu, secabaliknya ia ada cakap dan kelihatannya lemah sebagai anak sekolahan. Tentu saja mkereka ini tidak sangka, bu gaenya Teng Hiau tidak ada di bawah bu gaenya Bu Ye, hingga mereka telah menyangka keliru. Malah dalam ilmu silat Taike, Teng Hiau ada terlebih pandai. Dua cinteng itu masing-masing menggunai golok dan Tichiyo, ketika keduanya maju memegat, Teng Hiau bersikap cenang, ia awasi gerakan senjata orang itu. Penyerang dengan Tichiyo adalah yang maju di muka. Dengan sebat Teng Hiau menangkis, ia memapas ruyung besinya orang itu yang bercagak di gagangnya. Musuh itu pun gesit. Ia menyerang dengan tangan kiri, jika serangan itu ditangkis, ia barengi menyerang dengan tangan kanan. Tapi Teng Hiau ada tangkas luar biasa, ia tarik pedangnya untuk diteruskan dipakai membabat lengan kanan orang itu. Musuh berlaku kurang gesit, tidak ampun lagi, lima jari tangannya kena terbabat, ia rasakan begitu sakit, sampai ke ulu hatinya, di antara jeritannya, senjatanya terlepas, tubuhnya turut rubuh sendirinya, menggelinding di atas genteng, jatuh ke bawah. Justeru musuh itu rubuh, kawannya pun maju, dia menyerang sambil membentak, goloknya dari atas turun ke bawah, Teng Hiau tidak perdulikan bentakan orang itu, ia kelit ke samping, ia menangkis. Tapi musuh mengegoskan tubuhnya sambil terus si ompat ke depan, hingga ia berada di sebelah belakang dari mana ia menusuk bebokong orang itu. Ia telah gunai tipu silat ya c-e tem hei atau hantu menjelajahi lautan. Melihat ancaman bahaya itu, Teng Hiau i ompat akan jauhkan diri, ia gunai yit hao o chlongtian atau seekor burung hao o menyerbu langit, ia lonca tinggi setumbat lebih, dengan begitu golok musuh mengenai tempat kosong. Ketika ia putar tubuh, akan pandang musuh itu, ia tertawa terbahak-bahak. Adalah maksudnya orang Sheteng ini, untuk maju menghampirkan musuh, tapi justeru itu, dari belakang ia, ia dengar bentakan, bocah, dengan tak meninggalkan tanda mata, kira bagaimana kau hendak berlalu dari sini jagalah. Dan suara itu disusul sama sampainya orangnya, senjatanya siapa juga terus menyambar. Itulah lo Hoa Iliang, yang baharu sampai. Teng Hiau mengetahui ada serangan gelap, tanpa menoyah lagi, ia oncat ke depan, setelah lolos dari serangan, cepat ia memutar tubuh maka di lain saat. Karena musuh merangsang ia, ia sudah mesti melayani musuh baru ini. Ia tahu senjatanya musuh ada berat, ia melayani dengan hunjuk kegesitannya, kelemasan semua gerakannya, dengan berlompatan ke segala penjuru, ia bikin musuh seperti kabur matanya. Lo Hoa Iliang jadi mendongkol, terutama belum pernah ia berhasil menyempok pedang musuh, karena gusar, ia berkelahi dengan hebat sekali, ia keluarkan kepandainya, terutama ia arah kedua iganya orang itu, paling belakang ia gunai pukulan Tia Tseo Heng Chu atau dengan rantai besi melintangkan perahu. Ia percaya, sekali ini ia bakal berhasil. Ia pun, telah menggunakan tenaga sepenuhnya. Teng Hiau lihat datangnya bahaya, tetapi justru musuh berlaku bengis, ia hunjuk keberaniannya luar biasa. Untuk menyikir dari gencatan itu, ia tidak loncat tinggi mengapungi diri, ia tidak loncat mundur, ia hanya buang tubuhnya ke belakang, melenggak, kedua kakinya cetap, cuma dengkulnya ditekuk. Ini adalah tipu silap Tiat Poan Kyo atau jembatan papan besi. Tubuhnya jadi telentang sebatas dengkul, kedua tameng lewat di atasannya, ia telah luputkan diri dari serangan, tapi berbareng dengan itu, selagi kaki kirinya ditangkap, kaki kanan Ria diangkat, dijejaki ke depan, hebat sekali. Jejakan ini jitu mengenai dengkulnya musuh, maka tidak tempo lagi, gugurlah kuda-kuda lohoai liang, tubuhnya secenggera terbalik ke belakang, buh bergulem, tergelincir jatuh ke bawah genteng. Itulah kejadian pada saat buye bergulingan sesudah mana, ia loncat bangun, untuk balas menyerang, atas mana, set kiekon menyerang kis, hingga kedua pedang saling bentur jengan keras. Orang wewe itu terperanjat apabila ia lihat kawannya rubuh. Buye lihat lawan itu bengong, cepat sekali, ia maju pula, akan menyerang kembali. Ia gunai tipu tikaman ular putih seceburkan bisanya. Sasarannya adalah pundaknya musuh. Set kiekon tidak tancikis kerangan itu, ia berkelit ke samping tapi justru ia mengaguskan tubuh, buye membarangi loncat melewati ia, lawannya ini terus lari ke arah pohon yang liu, dia loncat ke pohon itu untuk keluar seperti tadi ia dan Teng Hiau datang. Teng Hiau sendiri sudah mendahului, ia menyingkir jungan lewati pohon itu juga, hingga di lain saat, mereka sudah berada di luar pekarangan. Set kiekon tidak sempat tengok kawannya yang rubuh, bersama dua cinteng lain, ia mencengup ke pohon yang liu, sesampainya di situ, ia dapatkan kedua musuh sedang berdiri di tanah, melambai-lambaikan dia, yang ditantang untuk turun, buat mereka melangsungkan pertarungan mereka. Ia tidak takut, ia berniat loncat turun, untuk menghampiri mereka, akan tetapi, baharu ia berniat, tahu-tahu pisau belati dari Buye dan Kim Chiep Yau dari Teng Hiau, telah menyambar saling susul terhadapnya, hingga ia repot menangkis dan berkelit, untuk luputkan diri dari serangan kedua rupa senjata rahasia itu. Sesudah itu senjata rahasia yang lolos mengenai cabang pohon, sampai ada cabang yang patah dan jatuh, kedua cinteng, karena kurang jeli metu dan gesit tubuh telah terkena Piau pada jidatnya, hingga mereka mandi darah syukur serangan tidak hacebat, mereka pun tidak terluka parah. Kembali serangan pisau belati dan Piau datang menyambar, mengeliat mana, Set Kiep Yau jadi berkhawatir. Di atas pohon, ia tidak bisa bergerak leluasa seperti di atas genteng, dia menangkis, dia mengegosi tubuhnya, wah alangkah sibuknya ia. Dua kawannya sudah tidak berdaya. Selagi ia bersangsi untuk maju atau mundur, serangan berhenti, sebagai gantinya, ia dengar suara tertawa, yang makin lama jadi makin jauh. Ternyata, Buye dan Teng Hiau telah angkat kaki, lenyap dalam kegelapan. Orang Hwewe ini melengak. Ia tidak nyana, istana yang terjaga kuat itu seperti guha harimau dan kedung naga, sekarang musuh permainkan seperti tanah dataran saja. Gakun Heng gusar sekali apabila ia telah melakukan pemeriksaan. Sama sekali ada lima korban jiwa dan empat korban luka, dan dari yang keempat itu, satu bercacat hebat. Semua korban ada korban-korban pisau belati dan Kim Chie Piau, kecuali yang Buye hajar dengan tipu pukulan Kim Na Chiu. Lohu Ail yang tidak sampai terbinasa, akan tetapi ia terus merintih saja, begitu pun yang sapat lima jari tangannya. Yang bikin ia sangat malu dan sakit hati adalah rambutnya sendiri kena terbabat segumpal. Dan akhirnya, ada itu surat yang Buye tinggalkan, itu ada tantangan untuk Pia Bu, adu kepandayan, untuk orang Silo itu mencenuntut balas bagi gurunya. Maka itu, itu malam juga, Kun Heng lantas bikin persiapan akan sambut tantangan Buye. Buye berdua Teng Hiau pulang dengan selamat, apabila mereka sudah berikan laporan tentang apa yang mereka barusan kerjakan, Tok Kohit Heng semua menjadi girang sekali. Lantas baca soknya pagi, Tok Kohit Heng bersama-sama siang ke An Kin, Te Jong He Peng, Lao Wen Eng, dan Yang Iain lain, pergi menghadap Li Le Tiong, untuk beritahukan bahwa orang-orang yang celakai Liu Kiam DM dan Cho Hemeng ada konco-konco nya Gak Kun Heng. Dunjuk penyelidikan telah dilakukan oleh Teng Hiau, ahli waris Taika CKP, dan murid dan puterinya Liu Kiam Gim bahwa hal itu telah menerbitkan kemurkaannya kaum Kang O, hingga orang meminta keadilan. Mereka bertanya, ketua itu cedak ambil tindakan apa? Sebenarnya Li Le Tiong hendak mencegah bentrokan itu, akan tetapi orang telah desak ia, malah Tokohit Heng kata. Coba pikir. Liu Lo Okausu ada seorang kenamaan dalam kalangan rimba persilatan, dia terbinasa secara gelap, tapi sekarang telah dapat diketahui, dia terbinasa di tangannya orang sebawahanmu, dari itu, sudah kau tidak ambil tindakan menghukum orang yang bersalah itu, apa mustahil kau juga hendak cegah orang mencegah untuk balas? Maka dia kehormatan Kang O kebijaksanaannya? Liu Lo Oeng Hiong juga telah bantu banyak pada kau, jikalau kau antap dia tkera niaya, apakah iain lain, orang tak akan tawar hatinya terhadap kau? Teng Hiau baharu saja mewariskan Taika Kepai, kata Ciong Hei Peng yang berterus terang, apabila dia tidak membalas sakit hatinya supahnya, mana dia ada punya muka untuk ketuai kaumnya itu? Laginya, dia juga ada cucu mantu dari ketua B.E. Ho A Kun, maka bagaimana kau bisa tinggal di Amsa Jalil Le Tiong bersangsi? Sebenarnya ia tidak niat melindungi Gak Kun Hiong, kalau ia hendak cegah bentrokan, itu disebabkan ia khawatir pada itu ketua muda yang berpengaruh, tetapi sekarang, ia kena didesak, ia tidak mampu kemukakan alasan yang kuat untuk menolak I.E.B. jauh. Ia juga khawatir, apabila ia menolak, benar-benar nanti orang berhati tawar terhadap gerakannya. Sementara itu, dari pihaknya Gak Ko Chin Hiong, juga ada cesakan minta keadilan. Gak Ko Chin Hiong tidak puas, dia setuju pitch-boch. Malah dia mengharap Lille Tiong nanti bantu pihaknya. Maka akhirnya, ketua ini mengalah, ia ancap mekerjka itu cari keputusan sendiri. Pembicaraan telah selesai sesudah 2-3 hari orang mondar-mandir antara kedua belah pihak, dengan Lille Tiong berada di Tcengah. Sebab dua-dua pihak ada banyak kawannya, diputuskan untuk mencenderikan panggung Luitai, panggung Piranti Adu Kepandayan, supaya orang bertempur satu iawan satu dan tidak mengeroyok, dan Pirbo Chibaharu berhenti setelah ada salah satu pihak yang menyerah Kayah. Kota Pak Hia telah jatuh di bawah pengaruh Gia Ho Otoan dengan Lille Tiong yang mengizinkan mendirikan Luitai sehingga tidak ada pembesar bohan yang berkani menjaga. Hari telah dipilih, dan tempat Pabu sudah ditetapkan, ialah tanah lapang yang luas dari Gialim Kun, tentara kerajaan, yang bisa muat 2-30 ribu orang. Becemi kian, setelah ada keputusan kedua pihak lantas bersiap-siap, terutama untuk cari kawan-kawan yang gagah dari segala penjuru negeri. Di harian yang telah ditetapkan, tanah lapang jadi penuh dengan banyak orang, dari pihak yang berkepentingan, terutama mereka yang hendak menonton saja, orang-orang di merintah bohan tidak terkecuali. Luitai yang didirikan berukuran tinggi 1 tumbak 8 kaki dan lebar 7 tumbak 2 kaki persegi, maka di situ pastilah orang akan leluasa bersilat dengan tangan kosong, maupun dengan senjata, pedang dan tumbak. Di situ pun orang bisa perlihatkan cengkeng sut atau ilmu entengi tubuh atau kegesitan gerakan. Di samping kanan dari Luitai ada didirikan satu panggung lain, yang kecil, untuk juru pemisah.